Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya dengan saya Eryono Budi Wijoyo Di sini saya akan menyampaikan perkuliahan terkait dengan asuhan keperawatan pada kasus risiko bunuh diri atau RPD Untuk mata kuliah keperawatan jiwa 2 Baik, tak perlu panjang lebar lagi, kita langsung ke materi Next Baik, materi perkuliahan pada video kali ini Kita akan membahas tentang divisi risiko bunuh diri Level bunuh diri, kemudian rentang respon protektif diri Kemudian pengkajian pada risiko bunuh diri Kemudian diagnosa, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan untuk RPD dan juga LP dan SP Baik, tindakan keperawatan untuk RPD, LP dan SP nanti akan ada video tersendiri di luar dari video ini Baik, next Nah, apa sih yang dimaksud dengan risiko bunuh diri? Risiko bunuh diri adalah keadaan seseorang yang dia itu beresiko untuk membunuh dirinya sendiri Berarti risiko bunuh diri itu jelas menandakan seorang individu itu memiliki risiko tinggi dan membutuhkan perlindungan Oke Nah, di seluruh dunia menurut data WHO itu ada setiap tahunnya lebih dari 800 ribu orang meninggal dunia karena bunuh diri Menurut Stuart pada tahun 2013 setidaknya ada seribu kejadian bunuh diri setiap harinya Oke, dan di tahun 2014 Maaf, di tahun 2012 bunuh diri merupakan penyebab utama kedua kematian pada usia 15-29 tahun Nah, ini usia-usia yang rentang ya dan kita masuk di dalamnya Jadi harus hati-hati dan melakukan protektif diri Kemudian menurut WHO setiap 4 detik terjadi kematian akibat bunuh diri Baik Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa sih resiko bunuh diri itu penting Khususnya untuk mereka yang mengalami proses seperti masalah-masalah depresi dan lain sebagainya Nanti ada penyebab-penyebab dari resiko bunuh diri itu Baik, next Nah, disini juga dijelaskan bahwa resiko bunuh diri adalah merupakan kematian diri sendiri secara sengaja Dengan bukti bahwa orang tersebut memang bermaksud untuk mati atau bermaksud untuk meninggal Jadi memang disana ada proses tindakan yang disengaja Selain itu, ada definisi lain yang mengungkapkan atau menyampaikan bahwa Kematian yang ditimbulkan oleh cedera, keracunan, atau sesak nafas Di mana terbukti bahwa orang yang meninggal memang bermaksud untuk membunuh dirinya sendiri Jadi memang ada niat disana sehingga bunuh diri ini terjadi Nah, bunuh diri ini tidak bisa langsung terjadi begitu saja Tapi ada proses, ada step-nya, ada leveling-nya yang nanti akan kita bahas pada video kali ini Kemudian, menurut bahwa pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa setiap 40 detik Seseorang kelangan nyawa karena bunuh diri Bunuh diri disebut juga sebagai fenomena global Sehingga membuktikan fakta bahwa ada 79% bunuh diri itu dapat terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan juga menengah Menurut penelitian sulis pada tahun 2019 Nah, disinilah kenapa sih kita sebagai seorang perawat harus bisa merawat pasien-pasien yang memiliki permasalahan resiko bunuh diri Baik, next Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa level bunuh diri itu ada beberapa tahap Jadi tidak langsung dia itu tumbuh untuk gantung diri Entah memutus nadi, kemudian menabrakkan diri ke kereta misalnya Atau terjun dari gedung tinggi atau ke jembatan dan lain sebagainya Atau meminum obat nyamuk misalkan dan lain sebagainya Seperti itu, itu tidak terjadi secara tiba-tiba Akan tetapi dia ada prosesnya, akan tetapi dia ada levelnya dan juga dia ada proses di mana Terjadi mulai dari apa? Mulai dari isyarat bunuh diri Jadi seseorang itu pasti ketika dia akan bunuh diri, pasti dia memiliki isyarat Isyarat itu otomatis dia muncul dari dirinya sendiri Apa sih isyarat bunuh diri itu? Yaitu adalah ditunjukkan dengan berperilaku secara tidak langsung ingin bunuh diri Baik secara verbal ataupun non-verbal Nanti akan sedikit kita bahas pada slide selanjutnya Nah, kemudian ancaman bunuh diri Ini adalah level yang lebih tinggi dari isyarat bunuh diri Yaitu pada umumnya di ucapkan oleh pasien atau oleh orang yang dia itu memiliki resiko bunuh diri Bisa berisi keinginan untuk mati, disertai dengan rencana untuk mengakhiri kehidupan Dan mulai ada persiapan alat untuk melaksanakan rencana tersebut Jadi ancaman bunuh diri itu sudah melakukannya atau mencoba untuk bunuh diri Meneror ataupun mencoba untuk menggorok lehernya dengan pisau misalnya Jadi dia sudah mulai ada aksi di sana Nah, kemudian masuk ke level selanjutnya yaitu adalah percobaan bunuh diri Percobaan bunuh diri ini adalah tindakan pasien dengan mencederai atau melukai diri sendiri untuk mengakhiri kehidupannya Pada kondisi ini pasien aktif mencoba bunuh diri Jadi percobaan bunuh diri itu sudah melukai dirinya Kalau ancaman itu baru mengancam tapi belum mencapai tindakan yang dia itu Misalkan sampai menggorok leher misalnya tidak seperti itu Tapi kalau percobaan bunuh diri dia sudah langsung menggorok lehernya Misalnya seperti itu contohnya Atau dia sudah menggantung diri misalnya dengan tali dan lain sebagainya Nah, itu sudah masuk ke percobaan bunuh diri Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ini berproses Oke, prosesnya seperti apa sih pak? Kita akan cek pada slide selanjutnya Next Nah, ini adalah proses di mana level bunuh diri itu terjadi Seperti yang tadi saya sampaikan Dimulai dari isarat bunuh diri Bisa jadi dia secara verbal menyampaikan Tolong jaga anak-anak saya karena saya akan pergi jauh Kemudian apa namanya segala sesuatunya akan lebih baik tanpa saya misalnya Nah, kondisi-kondisi inilah dia sudah memiliki ide dan dia sudah mengungkapkan Dan apa namanya bisa jadi dia itu sudah ada niat untuk melakukan bunuh diri Oke Karena biasanya terjadi perasaan bersalah Sedih, marah, kecewa, tidak berdaya, putus asa Sehingga dia merasa bahwa dirinya itu tidak berharga Merasa dirinya itu tidak diperlukan oleh orang lain dan lain sebagainya Sehingga muncul untuk isarat bunuh diri itu terjadi Nah, setelah isarat bunuh diri ini Biasanya bisa diikuti dengan ancaman bunuh diri Nah, kalau sudah muncul ancaman bunuh diri ini otomatis dia akan masuk atau naik ke level kedua yaitu ancaman bunuh diri Jadi, pasien sudah mulai ada rencana, ada keinginan, kemudian rencana dan percoba dan ingin mengakhiri hidupnya Walaupun ini masih berupa ancaman Jadi, dia sudah membawa benda tajam Dia sudah mencoba untuk meminum apa namanya Alkohol, alkali dan lain sebagainya Atau yang bersifat korosif seperti itu Baygon misalnya dan lain sebagainya Kemudian sudah merencanakan untuk gantung diri, sudah mempersiapkan tali dan lain sebagainya Nah, itu masuk ke ancaman bunuh diri Jadi, dia secara aktif menyampaikan dan dia sudah melakukan ancaman Jadi, bedakan ancaman dengan percobaan Nah, tapi pada proses ancaman bunuh diri ini dia tidak disertai dengan percobaan untuk bunuh diri Jadi, dia baru mempersiapkan saja Oke, nah kemudian akan tetapi pada pasien-pasien yang sudah memasuki ancaman bunuh diri ini Dia harus hati-hati Karena ini perlu pengawasan lebih dalam dan juga perlu perhatian Oke, karena apa? Karena ancaman bunuh diri ini bisa melanjut atau menuju kepada percobaan bunuh diri Yang dia itu lebih tinggi lagi Oke, percobaan bunuh diri Nah, ini adalah level terakhir dari percobaan bunuh diri itu yang outputnya atau hasilnya adalah meninggal Oke, jadi percobaan bunuh diri ini dia berhasil Seperti itu Oke, ada yang berhasil atau ada yang gagal karena ditolong dan lain sebagainya Nah, ini adalah level resiko bunuh diri yang harus dipahami oleh mahasiswa Sehingga bagaimana sih cara untuk merawat pasien-pasien yang dia itu melakukan percobaan bunuh diri atau resiko bunuh diri Oke, baik Next Nah, ini adalah rentang respon protektif diri menurut Stuart Di sini dijelaskan bahwa ada respon adaptif dan maladaptif Oke, harapannya kita masuk dalam respon adaptif ini Oke, kita tidak disanjurkan menjadi respon maladaptif Oke, jadi kita disarankan di peningkatan diri ini Oke, cukup jelas Kemudian ada pertumbuhan peningkatan beresiko Ini mulai ke arah mahasiswa adaptif Atau dia ada rasa bersalah dan lain sebagainya Putus asa itu masuk di dalam level pertumbuhan peningkatan beresiko Nah, perilaku destruktif tidak langsung Ini harus hati-hati Ini sudah warning bahwa itu protektif dirinya itu tidak baik Seperti apa? Dia mulai HDR Dia mulai isolasi sosial Dia mulai mengurung diri, menarik diri, tidak mau makan dan lain sebagainya Jadi, dia ada perilaku-perilaku destruktif Atau perilaku-perilaku yang merusak Sehingga dirinya itu bisa ke arah percobaan bunuh diri Nah, ini ke arah pencederaan diri Oke, nah dari pencederaan diri ini bisa ke arah bunuh diri Nah, pencederaan bunuh diri itu bisa jadi masuk ke level ancaman Bisa jadi sudah mengancam Untuk saya mau bunuh diri Saya tidak mau hidup dan lain sebagainya Nah, ketika ada orang-orang yang mengucapkan seperti itu Itu harus kita berikan perhatian lebih Dan juga kita sebagai perawat harus merawatnya Oke? Baik Nah, sampai di sini ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan ke kolom chat Sehingga nanti bisa kita jawab lebih detail Terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta Baik, kita lanjutkan ya Next Baik, di sini kita masuk kepada pengkajian predisposisi dan presipitasi Seperti pada pengkajian-pekajian yang lainnya Jadi ada format sendiri ya untuk pengkajian jiwa Yang nanti akan Apa namanya Saya sisipkan pada video Yang lain dan saya rasa dengan dosen yang lain juga sudah ada Tetapi nanti akan Saya Apa namanya Buatkan link Untuk bisa masuk kepada video Tentang pengkajian Keperawatan jiwa Dan itu pengkajian Insya Allah sudah dipakai seluruh Indonesia Jadi formatnya sudah patent Seperti itu Nah, dalam pengkajian khususnya untuk masalah-masalah yang mengalami gangguan jiwa Itu sama kita akan berfokus pada predisposisi dan juga presipitasi Predisposisi itu ketika dia terjadi lebih dari Dari dia lahir sampai 6 bulan yang lalu Sedangkan presipitasi adalah yang terjadi saat ini sampai dengan 6 bulan yang lalu Atau 6 bulan yang lalu sampai dengan saat ini Oke, jadi kita harus memahami predisposisi dan presipitasi Untuk predisposisi sama Kita akan masuk pada biologis Pertanyaan-pertanyaan tentang biologis Kemudian tentang psikologis Dan juga sosiokultural Dan ini juga akan menetap pada presipitasi Jadi ada biologis Oke, saya buatkan dulu Ini ada biologis Ada psikologis Ada sosiokultural Konsep dari pertanyaan-pertanyaan yang mengalami gangguan jiwa Baik itu halusinasi Waham Devisit perawatan diri Isolasi sosial Kemudian Apa namanya Resiko bunuh diri Resiko berlaku kekerasan Itu Prosesnya sama Mulai dari predisposisi presipitasi Biologis, psikologis, dan sosiokultural Jadi video-video yang ada Sebelum-sebelumnya Itu ada kaitannya Oke, jadi ada pertanyaan-pertanyaan Yang bisa ditanyakan Pada pasien-pasien dengan isolasi Maaf, dengan resiko bunuh diri Oke, kita akan lihat pada slide selanjutnya Baik, next Baik Nah, di faktor predisposisi Kita akan menanyakan Terkait dengan Diagnosa psikiatriknya Apakah yang dapat menyebabkan Bunuh diri Apakah memiliki Penyakit Atau penyalahgunaan zat Apakah memiliki penyakit Spiofrenia Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan Yang bisa dimunculkan Kemudian Jika kepribadiannya Apakah ada aspek kepribadian Yang menyebabkan Risiko bunuh diri Misalkan rasa bermusuhan Impulsif Atau depresi Nah, itu juga bisa ditanyakan Oke, kemudian Lingkungan psikososialnya Apakah baru merasa kehilangan Bisa jadi kehilangan orang yang disayangi Kehilangan pekerjaan Atau perpisahan Perceraian Kehilangan yang dini Atau berkurangnya dukungan sosial Nah, itu juga bisa menjadi faktor predisposisi Perlu diingat Faktor predisposisi itu adalah Faktor yang terjadi Atau faktor yang Muncul Dari dia lahir Sampai dengan 6 bulan yang lalu Oke Jadi ditanyakan lebih detail Trauma masa lalu Dan lain sebagainya Selanjutnya Lalu rewrite keluarga Apabila ada keluarga yang Pernah melakukan Percobaan bunuh diri Bisa jadi ini menjadi faktor Risiko berlaku Destruktif Jadi perlu ditanyakan juga ya Kemudian faktor biokimia Apakah ada Serogenik Opiatergik Atau dopamin Yang itu menjadi proses Munculnya berlaku Destruktif diri Nah biasanya faktor biokimia ini Bisa terjadi pada Penyalahgunaan zat Seperti itu ya Bisa napsa Narkoba Zat adiptif Ngelem Misalnya itu juga bisa menjadi Faktor predisposisi Pada pasien-pasien Yang dia itu memiliki Resiko bunuh diri Baik Seperti yang sudah kita Apa namanya Ketahui bersama Bahwa Satu pasien itu Bisa jadi Ditegakkan beberapa Diagnosa Bisa jadi ada Halusinasinya Dan juga Resiko bunuh dirinya Nah Di dalam proses inilah Resiko bunuh diri itu Tidak Berdiri sendiri Jadi bisa disebabkan Karena Masalah Psikofrenia Misalkan dia memiliki Halusinasi Waham Atau bisa jadi dia Depresi Atau memiliki Masalah psikologi Yang lainnya Oke Seperti itu Bisa dipahami ya Kalau ada pertanyaan Bisa diajukan Baik Next Baik Di faktor Presipitasi Di sini mulai Dari pengkajian Lingkungan upaya Bunuh diri Yang nanti akan kita Lihat satu persatu Pertanyaannya Kemudian ada Petunjuk Gejala Oke Maaf Saya ulangi Ada pengkajian Upaya Bunuh diri Kemudian ada Petunjuk Gejala Kemudian ada Penyakit Psikiatri Kemudian ada Riwayat Psikosocial Riwayat Keluarga Dan sampai dengan Faktor-faktor Kepribadiannya Ini apa Nah kita akan Detailkan Satu persatu Pada slide selanjutnya Next Nah ini adalah Pengkajian Faktor lingkungan Upaya bunuh diri Jadi ditanyakan Apakah ada Pengalaman Tentang kehidupannya Atau peristiwa kehidupan Yang dia itu Menghina Atau menyakitkan Sehingga Memunculkan Trauma Dan juga Perlaku Untuk bunuh diri Misalnya Kemudian ada Tidak Tindakan Apa namanya Persiapan Atau metode Yang dibutuhkan Misalnya Mengatur rencana Membicarakan Tentang bunuh diri Atau memberikan Milik berharga Sebagai hadiah Atau catatan Untuk bunuh diri Jadi ini Lebih kepada Apakah ada Niat Atau mungkin Ada kata-kata Yang mengarah Kepada Pembicaraan Tentang bunuh diri Misalnya Atau mungkin Ada catatan Tercetantan Khusus Atau Apa sih Not Seperti itu Nah itu Bisa ditanyakan Pada Pasien Atau Bisa kita Lihat Apa Namanya Buku harian Misalkan Apakah ada Upaya Untuk Percobaan Bunuh diri Oke Kemudian Penggunaan Cara kekerasan Atau obat Atau racun Yang lebih mematikan Jadi ada Tidak minum Obat Atau racun Oke Kemudian Ada kewaspadaan Yang dilakukan Agar tidak diketahui Jadi dia Lebih sering Menyendiri Lebih sering Tidak mau ditemani Atau Curiga Dengan banyak orang Nah itu juga Harus hati-hati Nah ini Pemahaman Tentang metode Bunuh diri Itu juga Kadang Bisa Tersurat Atau Tersirat Atau Bisa juga Diungkapkan Ketika Saya ingin mati Dengan Loncat gedung Misalnya Nah itu juga Harus hati-hati Oke Jadi kita harus Aware Jadi kita harus Menyadari Lebih dini Tanda-tanda Untuk Bunuh diri Oke Baik Kita lihat Selanjutnya Next Baik Ini adalah Pertanyaan Presidikasi Untuk Petunjuk Gejala Jadi Gejala-gejala Atau Tanda gejala Yang dia bisa Muncul Pada pasien-pasien Dengan resiko Bunuh diri Yang pertama adalah Keputus asaan Oke Kemudian Celaan terhadap Diri sendiri Perasaan gagal Dan tidak berharga Alam perasaan Depresi Akitasi Dan gelisah Kemudian Insomnia Yang menetap Kemudian Penurunan Berat badan Berbicara Lamban Keletihan Menarik diri Dan juga Lingkungan sosial Nah ini nanti Akan ada Tanda dan gejala Tersendiri Untuk pasien-pasien Dengan resiko Bunuh diri Yang dia itu Akan muncul Tanda-tandanya Oke Kita akan Lihat Satu persatu Next Nah selanjutnya Penyakit psikiatrik Jadi ada Upaya Bunuh diri Sebelumnya Kemudian Ada kelainan Afektif Kemudian ada Alkoholisme Atau penyalahgunaan Zat Kemudian ada Kelainan Tindakan Dan depresi Pada remaja Jadi ini Hati-hati ya Depresi pada remaja Karena memang Sekarang sedang Pandemi ya Dan tidak Kemana-mana Dan sebagainya Bisa memunculkan Depresi pada remaja ya Kemudian ada Dimensia dini Dan status mental Pada lansia Dimensia dini Bisa jadi Terlupa Pada usia-usia dini Kemudian ada Kombinasi dari Kasus di atas Oke Jadi Penyakit-penyakit Psikiatrik ini Juga bisa menyebabkan Dia itu Mengalami Apa namanya Resiko Bunuh diri Oke Kita lihat Selanjutnya Next Baik Ini adalah Riwayat Psikososial Bisa dilihat Karena Baru berpisah Bercerai Atau kehilangan Orang yang dicintai Itu juga bisa Membuat Seseorang Resiko Bunuh diri Kemudian hidup sendiri Nah ini harus Hati-hati Oke Sebesar mungkin Carilah pasangan hidup Yang memang Bisa mendampingi Sampai dengan Hari tua Sehingga Menjadi Apa namanya Pasangan yang sejahtera Seperti itu ya Kemudian tidak Bekerja Kemudian perubahan Atau kehilangan Pekerjaan yang baru Dialami Nah seperti Pada saat Saat ini Pandemi Itu kan juga Banyak orang Yang di PHK Alhamdulillah kan Hopingnya bagus ya Jadi Tidak Apa namanya Endingnya Tidak untuk Bunuh diri Tapi untuk Permus Hasabah diri Untuk Bercermin Untuk Intropeksi diri Dan juga Menjalani kehidupan Yang lebih baik lagi Dengan membuat Usaha tersendiri Misalkan Dan lain sebagainya Oke Kemudian ada Stres kehidupan Yang multiple Seperti Pindah Kehilangan Kemudian putus Hubungan Yang berarti Apa namanya Kemudian ada Masalah dengan Sekolahan Kemudian ancaman Terhadap Krisis Disiplin Nah ini juga Bisa menjadi Stres yang terlalu Berlebihan Sehingga Ada Riwayat Psikososial Pada pasien ini Kemudian ada Riwayat Medik Kronik Jadi ada Penyakit-penyakit Kronis Misalnya Kanker terlalu lama Misalnya Kemudian tidak Sembuh-sembuh Dan lain sebagainya Ini juga bisa Menyebabkan Depresi Sehingga Bisa menyebabkan Risiko bunuh diri Nah ini ada Minuman Beralkohol Oke Jadi minum Alkohol yang Berlebihan Dan penyalahgunaan Jadi ini harus Hati-hati Seperti yang sudah Kita pernah ikuti Perkulian sebelumnya Dan juga ada Video yang sudah Saya upload juga Terkait dengan Penyalahgunaan Jadi silahkan Lihat disana Pasti ada Diagnosa Risiko bunuh diri Oke Karena Seperti apa Sudah dijelaskan Dalam video tersebut Ya Baik Next Faktor Kepribadian Bisa jadi Faktor Kepribadian Impulsif Terlalu mengekang Atau bisa jadi Agresif Terlalu Beraktif Seperti itu Kemudian rasa Permusuhan Kemudian Kekakuan kognitif Dan negatif Itu juga bisa terjadi Dan bisa menyebabkan Risiko bunuh diri Selanjutnya Keputus asaan Harga diri rendah Jadi putus asa Akan sesuatu hal Tidak memiliki harapan Kemudian Merasa dirinya itu Tidak berharga Harga diri rendah Kemudian Antisosial Menarik diri Soal sosial Itu bisa menjadi Faktor Kepribadian Yang cenderung Ke arah Risiko bunuh diri Jadi Kita berbaur Dengan Lingkungan Dan juga Sewajarnya Saja Sehingga Tidak ada Bullying Misalkan Sehingga Kita Tetap Berdikari Tetap Bisa Bersosialisasi Dan juga Mencapai Kehidupan Yang lebih Bermartabat Seperti itu Oke Jadi Siapkan diri kita Untuk Kehidupannya Lebih baik lagi Baik Next Nah selanjutnya Rewat keluarga Baik itu Rewat keluarga Pernah melakukan Bunuh diri Atau berperilaku Bunuh diri Ataupun Rewat keluarga Dengan gangguan Afektif Perasaan ya Kemudian Alkoholisme Ataupun Keduanya Jadi Harus hati-hati Ketika dia memiliki Riwayat Alkoholisme Minum Alkohol terlalu banyak Mabuk Perlebihan Dan sering Misalnya Itu juga bisa menjadi Atau berpotensi Untuk Mengalami Resiko Bunuh diri Oke Next Nah ini adalah Tanda dan gejala Resiko bunuh diri Yang tadi sudah saya jelaskan Di awal Bahwa akan diperjelas Pada Slide-slide ini Tanda dan gejala Resiko bunuh diri Itu dilihat Dari 5 aspek Ada kognitif Ada kognitif Ya Maaf Oh gak kelihatan Oh gak kelihatan Hitam Oh hitam Karena hitam Berarti yang putih Oke Dia ada Oh gak kelihatan juga Sudah Oke Dia ada Tanda dan gejala RBD itu Ada kognitif Oh maaf 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 Kita lanjutkan Saya gak masalah Untuk Kognitif Nah kognitif Kita lihat Ada subjektif Subjektif itu Yang diungkapkan Pasien Kalau objektif itu Yang terlihat Jadi Secara kognitif Dia mengungkapkan Tidak berguna Atau merasa gagal Mengungkapkan putus asa Atau tidak ada harapan Kemudian mengungkapkan Ada keinginan Yang bunuh diri Mengungkapkan Pernah percobaan bunuh diri Mengungkapkan Orang yang gagal Atau merasa kurang Enerjik Atau letih Nah itu yang bisa kita lihat Atau Secara subjektif Dari pasien Atau yang diungkapkan Oleh pasien Itu pasti secara kognitif Kemudian secara objektif Adalah bingung Tidak dapat Berpikir logis Tidak mampu Membuat tujuan hidup Tidak dapat Mengambil keputusan Pikiran negatif Terhadap diri sendiri Tidak dapat Fokus Atau tidak Konsentrasi Tidak mampu Memecahkan masalah Ragu-ragu Atau ambivalen Kemudian Tidak ada harapan hidup Nah proses Di dalam Orang-orang Yang memiliki Resiko bunuh diri Itu tidak Sesimpel Kita yang bisa Berpikir cernih Yang memiliki Tujuan hidup Memiliki Cita-cita Dan lain sebagainya Tetapi pada pasien-pasien Resiko bunuh diri Itu Bisa jadi Dia Tidak memiliki Tujuan hidup Hidup itu Hampah Tidak tahu Harus kemana Dan lain sebagainya Nah itu Perlu penguatan Di sana Bisa jadi Kita perlu penguatan Apa namanya Agama Misalnya Kedekatan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya Nah itu Bisa meningkatkan Tujuan hidup Atau kualitas hidup Kita Itu kita lihat Secara kognitif Baik Kalau kita lihat Tanda dan gejala Pada afektif Pada slide selanjutnya Next Baik Ini adalah secara Afektif Atau perasaan Jadi perasaannya Afek datar Atau afek tumpul Afek datar Atau afek tumpul Itu ya Dia Merasa bahwa Tidak bisa Melakukan Tindakan apapun Seperti itu Jadi Datar Tidak ada reaksi Tumpul Dia itu Tidak bisa Apa namanya Membalas Tertawa Misalnya Seharusnya tertawa Dia tidak bisa Membalas tertawa Karena terlalu Tumpul Afeknya Oke Afektif Secara perasaannya Oke Baik Kita lihat Selanjutnya Next Nah ini adalah Tanda dan gejala Untuk fisiologis Bisa kita lihat Pada subjektif Dan juga objektifnya Nah untuk subjektif Itu merasa Data berdebar-debar Jadi Ketika Memiliki Ide bunuh diri Tanda dan gejala Di fisiologis Atau di tubuhnya apa Dia merasa Berdebar-debar Deg-degan Tidak bisa tidur Insomnia Kemudian mengatakan Tidak selera makan Kemudian tidak dapat Tidur nyenyak Atau merasa letih Dan merasa Lemas Nah Secara kita lihat Bisa Jadi dia menahan Nafas Kemudian tekanan Darah meningkat Denut Denut Nadi meningkat Dan frekuansi Nadi juga Meningkat Jadi terlihat Di sini Secara fisiologis Pasien Merasa Deg-degan Oke Dan secara objektifnya Bisa menahan Nafas Nadi meningkat Frekuensi Nadi meningkat Nadi meningkat Tekanan darah juga Meningkat Oke Next Baik Ini adalah Tanda dan gejala Resiko bunuh diri Yang dilihat Dari perilakunya Jadi Secara objektif Kita bisa lihat Perilakunya Itu gaduh Gelisah Tidak tenang Tidak mampu Merawat diri Menolak Minum Ombat Banyak Diamnya Menarik diri Dari lingkungan Berbicara Seperlunya Kemudian Menunjukkan Perilaku Menunjukkan Isyarat Keinginan Ingin Bunuh diri Jadi Ada Perilaku Menunjukkan Untuk Bunuh diri Kemudian Impulsif Kemudian Melakukan Percobaan Bunuh diri Jadi Tadi Mulai Menggantung Diri Misalnya Tapi gagal Karena ditolong Dan lain sebagainya Itu Perilaku-perilaku Yang sudah terlihat Pada risiko Bunuh diri Kemudian Membeli obat Atau alat Untuk percobaan Bunuh diri Kemudian Mudah menangis Nah ini adalah Perilaku Secara objektif Yang terlihat Atau tanda Dan gejala Secara perilaku Atau secara Objektif Tanda dan gejala Pada perilaku Yang bisa kita Lihat secara Objektif Pada Kasus Resiko Bunuh diri Baik Next Saya rasa cukup Jelas ya Apa namanya Objektifitas Pada pasien Yang memiliki Resiko bunuh diri Next Nah Baik Ini yang terakhir Tanda dan gejala Pada resiko bunuh diri Untuk yang sosial Jadi dia ada Secara subjektif Mengatakan malas Berbicara Mengatakan malas Berinteraksi Nah ini harus hati-hati Dan ini bisa berdampak Pada perilaku Yang tadi Menarik diri Kemudian lebih sering Menyendiri ya Dan secara objektif Bisa kita lihat Acut dengan lingkungan Kemudian mengurung diri Kontak mata Mudah beralih Sampai dengan Intonasi suara pelan Nah ini adalah Proses dimana Tanda dan gejala Secara sosial Yang terlihat Pada pasien Yang memiliki Resiko bunuh diri Mahasiswa harus Bisa membedakan Secara kognitif Secara afektif Secara fisiologis Dan juga secara Sosialnya Jadi Bisa dilihat Bagaimana sih Perubahan-perubahan Yang terjadi pada Area tersebut Sehingga Pasien ini Memiliki Cenderung Atau kecenderungan Untuk melakukan Bunuh diri Oke Next Nah ini adalah Mekanisme coping Yang dimiliki Pada pasien-pasien Dengan resiko Bunuh diri Bisa jadi Dia memiliki Perlaku Menghindari Masalah Seperti Dengan Minum alkohol Atau minuman Keras Juga bisa Dihubungkan Dengan berlaku Bunuh diri Kemudian Dia ada penolakan Atau denial Dengan proses kehidupan Juga menjadi coping Yang mengadaptif Dan dapat menyebabkan Bunuh diri Jadi merasa Penolakan Atau Aduh Kok saya seperti ini Kehidupannya Nah itu bisa jadi Itu adalah coping Yang mengadaptif Dan bisa menyebabkan Bunuh diri Oke Kemudian Bunuh diri Juga menjadi Jalan terakhir Dalam mendapatkan Pertolongan Dalam mengatasi Masalah yang Dihadapi Jadi Memang Bunuh diri Ini Bagi Sebagian orang Yang memang Dia itu Adalah Apa namanya Resiko Bunuh diri Bisa jadi Itu adalah Jalan satu-satunya Menurut mereka Kita perlu Membuat Jalan yang lain Karena bisa jadi Dia menemukan Jalan kebuntuan Sehingga tidak tahu Harus bagaimana Menyelesaikan Masalahnya Oke Kemudian Bunuh diri Yang terjadi Merupakan Kegagalan coping Dan mekanisme Adaptif Yang terjadi Dan ini juga Bisa kita lihat Atau bisa kita Tunjukkan Pada tanda Dan gejala Pada resiko Bunuh diri Yang sudah kita jelaskan Yang kita pelajari Sebelumnya Baik Next Nah ini adalah Pohon masalah Yang tadi saya sampaikan Bisa jadi Resiko bunuh diri Itu dimulai Dari faktor Predisposisi Dan Presipitasi Disini ya Sama Oke Nah bisa kita Lihat Disini Jadi dia ada Faktor Predisposisi Kemudian Kalau tidak terlihat Gambarnya Ya Ada faktor Predisposisi Yang bisa menyebabkan Harga diri Rindakronis Langsung bisa menyebabkan Resiko bunuh diri Atau Bisa juga Dari harga diri Rindakronis ini Menjadi isolasi sosial Bisa jadi Muncul halusinasi Dan halusinasi ini Bisa menyebabkan Resiko bunuh diri Nah ini adalah Part way Ataupun Pohon masalah Yang mungkin Bisa terjadi pada Pasien-pasien Resiko bunuh diri Oke Baik Next Nah ini adalah Contoh kasus Yang akan Merujuk pada Tindakan keperawatan Yang bisa Dilihat Di video Yang lain Terkait dengan Tindakan Keperawatan Pada RBD Jadi tidak akan Saya Berdalam pada Video ini Tapi ada Di video yang lain Jadi silahkan Kunjungi Pada link Di deskripsi Next Nah ini adalah Tindakan keperawatan Nurse generalis Juga sudah Saya jelaskan Pada video yang lain Ini juga sama Strategi-strategi Pelaksanaannya Atau SP-SP Pada resiko Bunuh diri Ini juga sama Tindakan keperawatan Yang digunakan Pada keluarga Kemudian ini adalah Strategi pelaksanaan Pada keluarga Jadi SP-1K SP-2K SP-3K Juga sudah Saya jelaskan Pada video Yang lain Jadi silahkan Lihat Pada channel ini Kemudian pada Kelompok Yang nanti akan Diperdalam Di TAK Sosialisasi Ataupun TAK Stimulasi Persepsi Yang lainnya Ini adalah Daftar Pustaka Yang digunakan Untuk Perkuliahan Pada RBD Atau resiko Bunuh diri Baik Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Apabila Ada pertanyaan Silahkan komentar Di kolom Komentar Dan Semoga Videonya Bermanfaat Ada Satu Kesatuan Video Pada Dasarnya Adalah Saya Menyampaikan Bahwa Pada Mahasiswa Atau Apa Namanya Audience Yang melihat Video ini Apabila Memiliki Ide Bunuh diri Hilangkan Ide tersebut Berpikirlah Positif Dan Bagaimana Caranya Nanti Ada Cara Untuk Melihat Aspek Positif Pada Diri Kita Kalau Ingin Melihat Lebih Dalam Bisa Dengan Menggunakan Konsep Dari Johari Window Disana Dijelaskan Atau Dilihat Bahwa Apa Yang Terlihat Dari Diri Kita Apa Yang Dilihat Di Orang lain Dan Sebagainya Ada Empat Konsep Bisa Kita Lihat Untuk Berkaca Untuk Untropeksi Diri Apa Yang Kurang Dari Kita Sehingga Ide Untuk Bunuh Diri Itu Hilang Karena Kita Memang Orang Yang Beruntung Bermanfaat Bermanfaat Untuk Orang Lain Oke Karena Setiap Orang Itu Unik Jadi Tidak Sama Dengan Yang Lainnya Sehingga Kita Harus Menghargai Perbedaan Itu Oke Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Sukses Untuk Semuanya Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Comment Kemudian Share Apabila Video Ini Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Yaitu Tentang LP Dan SP Untuk Resiko Bunuh Diri